Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menangkap seorang perempuan pelaku penipuan penjualan minyak goreng kemasan fiktif. Nilai transaksi mencapai 2 miliar rupiah. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan 12 korban penipuan penjualan minyak goreng kemasan. Korban diiming-imingi harga minyak goreng kemasan murah dengan harga 20 ribu rupiah per liternya. Awalnya pelaku memberikan minyak goreng kemasan kepada para korban. Namun setelah transaksi lebih besar, pelaku tak lagi menyetorkan minyak goreng kepada para korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP Junto, pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ini cuma TKP di Jalan Batu Sari, Kelurahan Kugodur, Kecamatan Kugodur. Pelaku PS ini adalah menawarkan minyak goreng. Pada saat itu minyak goreng harganya cukup tinggi. Ini minyak goreng kemasan yang kemana 1 liternya adalah 25 ribu. Saat itu pelaku menawarkan para korban, korban yang adalah para teman-teman korban yang tidak sering berenang di sekitar Batu Sari, Kelurahan Kugodur, menawarkan hanya harga 20 ribu. Sehingga para korban tertarik dan berbondong-bondong untuk membeli minyak goreng kepada pelaku. Dengan cara menyentorkan uang mulai 500 ribu sampai 100 ribu.